Udah, Udah, Udah Udah, Udah Deria Terima kasih Halo, selamat datang kembali di Deriaans di Koi89 Hari ini penting banget nih Buat seluruh penghobi koi di Indonesia Yang emang lagi butuh update informasi Mau belikan koi import dari Jepang Sertifikat dari farm-farm yang terkenal Ya, tapi harganya Gak mahal-mahal banget Kenapa gue bilang gak mahal banget? Kalau dibilang murahan juga Gak masuk akal ya Masa sih ikan impor asli bersertifikat Tapi murah banget Tuh tanda tanya juga Jangan-jangan aspal Asli tapi palsu Kalau yang ini asli Dijamin dijual oleh Salah satu dealer ikan koi terkenal Yang ada di Indonesia Kebetulan memang mereka base campnya Di Bandar Lampung, Provinsi Lampung Ikan koi nya serius Gue gak iklanin nih Gue gak dibayar dengan mereka Gue cuman niat Ngebantu mereka Dan ngebantu temen-temen Biar temen-temen Ada informasi Bahwa beli ikan koi Import Bisa dari farm ini juga Dan pilihannya lagi banyak Dan ikan-ikan impor lainnya Juga murah banget Di bawah 3 juta Mau tau apa Dealernya Berapa harga-harganya Lagi ada stok apa aja Ikan koi mereka Check this out Ini padahal satu angkatan Ini padahal satu angkatan Bisa, beda Itu lokal Itu lokal Ini cindulah juga Sertifikat Berapa harganya yang itu Kalo yang lain ini? Belum ada ikan ini Mau ditaruh ikan owner nya kali ya Bener kan? Bener kan? Mantap loh siapa-siapa Itu ngobrol ini gimana mas? Bagi cowernya Kalo mau ngangkat media-medianya Kira, udah luk-luk Malu media di dalamnya nggak? Ngarut entar Ngarut Ngarut Kayak karang Atau batu Apa? Kayak karang Atau batu Sekarangnya digantungin Dari mana masukin ini mas? Dari atas Ini udah udah mas Ini udah lumayan gemuk-gemuk juga ya Udah lumayan gemuk-gemuk ya Udah lumayan gemuk-gemuk ya Ini rumah kita, punuh-punuh kan ya mas Ini Tanco Dari mana mas Tantonya mas? Dari mana mas Tantonya? Dari mana mas Tantonya? Tuh, ya gua Gua bantu promosiin lagi ya Iya Ini? Dari garasi Kondisi? Bukan Bukan Oh Dainichi Oh kita dari kondisi mana? Dari kondisi ini Kondisi ini Kondisi ini Oh Kenapa mas airnya rendah? Bocor? Nggak, jadi ganti sama airnya jelek Iya Eh iya ini agak jelek ya mas airnya ya? Iya Kenapa mas ya? Dari kondisi ini Sehari berapa kali diberi? Tidak, tidak Dari kurangin maksudnya Harusnya sih filter segede-gede gini mas Kuat ya mas Kita lihat, nggak jalan air ya Ini kan cuma keluar air Ini juga nggak belum dihidupin ya mas? Tidak Ini Dainichi Kana.. Apa? Kanasih ya mas? Kanasih ya mas Kanasih ya Kanasih ya Susui dari? Susui Yamaju Yamaju Yang gitu mah, mantep-mantep aja mas Ini lokal mas? Apa? Lokal? Issa Apa? Issa Issa Oh Ini Issa Ayo jeng Ngembang ya mas? Iya Ini Asagi dari? Oh ini Asagi ya maju Oh ini Si Karasi sama? Si sama Benigoy Benigoy dari? Kondisi Kondisi Yang Benigoy ini mas Benigoynya dari? Omotaro Omotaro Mas, nanti aku WA Minta harga-harganya ya mas? Oh oke Biar saya nulis di Youtube-nya Bantu promosi ini ya Orang-orang pada tau Ini apa mas? Berapa? Ini Sinoda ya? Iya Ini usiri kita nih Ini favoritnya Kenapa? Ini usiri kita nih dibeliin Indra ya? Iya Mas Indra Yang satu lagi mati Yang impor Cuman ya saya disariin Emang maco kan Masa kolam begini bagus kan? Iya Iya Oke saya Ini Ini Sinoda bisa gede-gede nih Kalau Kalau ke Sinoda Isinya usiri bagus ya? Iya Karena kan Kak Rasi nih Ini Ini Dia usiri juga Iya Iya Dan lokal Bentar Bentar Nah gitulah teman-teman Informasinya Semoga bermanfaat Gue tau Di kota-kota lu Atau bahkan Yang kita tau selama ini Adalah Diler-diler yang terkenal di Indonesia Ada di kota Jakarta Ada di Jawa Barat Bandung Ada di Surabaya Ada di Bali Nah Ini tambahan kan buat lu Bawa di Bandar Lampung Juga ada Silahkan di order Dengan teman-teman Kalau emang teman-teman Ada yang suka Dengan ikan-ikan tersebut Jangan lupa Nomor kontak mereka Ini dia Namanya Koi K Koi Farm Atau Koi K Bandar Lampung Kolamnya cukup banyak Pilihan ikan koi impornya juga cukup banyak Harganya menantang sekali ya Di bawah harga Rata-rata Ikan import Yang dijual selama ini di pasaran Di Indonesia Ya mungkin karena mereka masih baru Mereka masih banyak promo nih buat kita Dan jangan lupa Tips buat teman-teman Kalau beli di Koi K Jangan lupa Sebelum dikirim Setelah transaksi Minta mereka karantina ikan teman-teman Terlebih dahulu Minimal seminggu lah Kalau saran gue Biar ikan-ikan tersebut Sehat Ketika dikirim Ketempat teman-teman Di kota masing-masing Jadi Udah beli mahal-mahal Ikannya udah dipilih yang bagus Jangan sampai Dateng-dateng Nanti mati Kenapa? Kalau mati bukan cuma rugi uangnya Teman-teman banyak uang pun Atau mau beli lagi pun Belum tentu dapat ikan yang sama Dengan pilihan teman-teman yang pertama Bener dong? Gitu aja teman-teman Jangan lupa di subscribe Kalau memang Senang dengan konten ini Dan juga Ngerasa bermanfaat Yang mau tambah teman Gue juga mau tambah teman Follow instagram gue Oke? Cheers baby Salam satu hobi Salam nisiki gue Bye bye Assalamualaikum See ya Teman-teman jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye bye